GENG PRANK! Inilah kejahilan Geng Gokil yang akan membuat Anda terkejut. Ikuti serunya aksi prank mereka yang lucu dan mendebarkan. Geng Prank, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang di TransTV. Siapa yang mau minum susu sapi? Siapa yang mau minum susu sapi? Ayo! Baru di dalam sana! Semuanya sehat tanpa pengawet. Hai! Masih di Ibu Pintar. Kok disini? Ini kok bukan sapi bener-beneran? Iya nih, ini bohongan. Mungkin ini first time bener-beneran, habis itu jadi patung. Wah, kalian teruk banget udah naik game ke sapi. Apa lagi naik sama angin, jagain Ania ya? Gila, hari ini saya berhasil. Kenapa bukanya gitu? Kenapa ini bukanya sapi bener-beneran ya? Oh, sapi tuh gak apa-apa. Jadi disini kalau mau merah sapi tuh, menggunakan sapi bohongan kayak gini. Alasannya apa? Boleh dijelaskan gak? Karena kan ini kita belajar simulasi memerah susu sapi. Kalau misalnya kita pakai sapi asli, bagusnya itu di pagi dan sore hari. Jadi tidak boleh sembarang juga untuk memerahnya. Dan memang harus yang ahlinya ya? Dan orangnya gak boleh diganti katanya. Iya, kalau biasa nanti itu akan mempengaruhi produksi susu dari si sapi. Sapi aja orangnya gak boleh diganti. Oh, apalagi manusia pasangan harus setia loh. Belajarlah dari memerah sapi. Harus setia. Senem banget kamu. Aku senteng deh kalau kamu lagi kayak gini, sayang. Lain kali saya mau ajak suami saya. Oke. Ania sama-sama mau ikut merah sapi? Aduh. 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 Mau merah sapi? Mau. Mau ya? Mau ya. Abang mau ikut merah sapi? Kasih banget. Disini kita merah sapi. Oh, ternyata keluarga Faherus dan Dr. Reysal mau coba belajar perah susu sapi nih Bupintar. Kira-kira anak-anak berhasil gak ya? Hahaha. Ya ampun. Lihat ya Abang Faher dan Ania. Serius banget belajar perah susu sapinya. Ayo semangat. Kumpulin susu sapinya yang banyak ya. Ibu Bintar ternyata perah susu ganteng gak? Jangan buang-buang susunya sapi ya. Sekarang siapa yang mau minum susu sapi? Wah siapa yang ini? Saya. Ini ada hadiah buat Ania sama Faher. Hei. Susunya sehat loh. Kita minum. Terima kasih. Kamu masih ada gelas kosong lagi ya? Ini kamu yang gak bisa ada gelas. Ini nih jatanya. Abang. Sini Abang. 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 Gada pesan. Gada pesan. Ayo. Ini tuh pesan. Ini dong. Bersaknya. Ayo. 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 Gada aja. Gada aja. Yang bener. Nempel, nempel. Nempel. Ayo. Ini. Mana? Yang bener dong. Minum mana aja kayak gitu. Ini. Loh. Ibu Bintar. Ibu Bintar. 6 gelas. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih ya. Abang Faas nulis apa itu Ibu Pintar? I. Love. Ania. Loh, loh, loh. Ibu Pintar. Ketika ibu mendengar si kecil memuji lawan jenis atau mulai tertarik dengan lawan jenis, pasti ada kekhawatiran bahwa anak telah terpapar oleh hal-hal yang tidak patut untuk diusianya. Lalu, bagaimana idealnya respon orang tua? Yang pertama adalah tetap tenang dan bersikap netral. Sebenarnya, ibu tidak perlu khawatir. Karena arti pacar bagi anak tidak sama dengan persepsi orang dewasa. Yang kedua, jadilah teman bicara yang diandalkan si kecil. Dengan begitu, ibu bisa menjadi sumber informasi yang paling anak percayai. Jadi, ibu pintar gak usah khawatir ya ketika anak yang masih kecil mengungkapkan rasa suka pada lawan jenisnya. Terima kasih. Terima kasih.